Ya, sekarang kita berada di pintu gerbang, itu ada motor aneh lagi parkir. Disini tempat untuk rest area berada, misalnya cukup luas. Ada bangunan seperti di rumah Ana, bentuknya seperti itu, krisis. Suasana maghribnya. Suasanya kosong, tidak ada tembok-tembok yang menghalangi. Kita tuliskan batas suci. Satu, dua, tiga, tiga. Sekitar ada 22 tiang disini yang mengurangi, tiang dalam maupun tiang luar. Disini terdapat rak untuk tempat penumpanan, lalu kotak amal. Jadi biasanya ada tempat minum untuk para musafir. Tempat yang cukup luas untuk istirahat di luar sana. Bangunannya seperti ini. Tempat akwat, lalu tempat ikhwan. Juga ada, makin ke dalam kita akan melihat posisi daripada ruangan atapnya. Yang cukup luas. Dan disana ada, terletak imbar untuk imam. Kemudian kita akan melihat posisi daripada ruangan atapnya. Di samping, ada tempat air wudhu. Tempat wudhu untuk ikhwan disini. Dan tahuat di sebelah sana. Lalu, di samping daripada mejid, terdapat persawahan yang cukup indah. Setelah mewaksanakan sholat, maghrib, usha, subuh, juhur asan. Ini nampak, sudah mulai gelap, karena Allah setelah lagi akan dimandangkan hajan maghrib. Ini kuat sana di ruangan masjid. Masjid Ar-Rahman, Mas Abid Kedihah. Jadi, jika antun yang mau ke Jogja, jika melatih jalan yang ramai itu, yaitu depan adalah jalan Jogja-Solo, yang hirup-hirupnya terus-terusan tidak akan berhenti. Maka, silakan untuk mengambil istirahat di Masjid Ar-Rahman ini. Di sini lumayan kuas, tempat parkirnya. Oke, kita akan mendengarkan hasil. Ya, cukup sekian dari saya. Kita ketemu lagi di masjid yang selanjutnya. Terima kasih masih menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.